Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami menghasiswi regular B Program Studi Nurse Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta akan mempersembahkan tentang Tumbuh kembang pada anak Oke, apa itu tumbuh kembang pada anak? Pertumbuhan adalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat baik itu gram, pound, kilogram, ukuran panjang, cm, meter Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan, skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan Kebutuhan dasar pada anak Ada yang menamanya asuh, asih, dan asah Apa sih itu? Ya, kebutuhan fisik biomedis atau asuh meliputi pangannya atau gizi pada anak Perawatan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemberian asih, penimbangan bayi, pengobatan kalau anak sakit Papat, yaitu pemukiman yang layak, hijin seperorangan, sanitasi lingkungan, sedangkan sandang, dan kesegaran jasmani Kebutuhan yang kedua adalah Asih Kasih sayang Kebutuhan rasa aman, kasih sayang, diperhatikan, dihargai, pengalaman baru, pujian, dan tanggung jawab untuk belajar mandiri Kebutuhan akan stimulasi mental disebut asah Stimulasi mental merupakan cikal bakal dalam proses belajar Pendidikan dan pelatihan pada anak Stimulasi mental asah ini mengembangkan perkembangan mental psikososial Ciri tumbuh kembang pada anak Pertumbuhan memiliki ciri-ciri Terjadi perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada Terjadi perubahan proporsi fisik atau organ manusia yang muncul dimulai dari masa konsepsi hingga dewasa Terjadinya hilangnya ciri-ciri lama yang ada selama masa pertumbuhan seperti hilangnya kolenjatimus lepasnya gigi susu Dalam pertumbuhan terdapat ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan Seperti adanya rambut pada daerah aksila, pubis, ataupun dada Perkembangan memiliki ciri-ciri Yaitu selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari perubahan fungsi Perkembangan erat hubungannya dengan maturasi sistem susunan saraf Perkembangan memiliki tahap yang berurutan, mulai dari kemampuan melakukan hal yang sederhana menuju melakukan hal yang sempurna Perkembangan juga dapat menentukan tahap selanjutnya, di mana tahapan perkembangan harus dilewati tahap demi tahap Pola perkembangan anak adalah sama pada semua anak Tetapi setiap individu memiliki kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya Aktivitas seluruh tubuh diganti respon individu kan? Baik bisa dilihat dari foto bayi yang mulai dari dia tidur terlentang Hingga ia bisa miring kanan, miring kiri, terlengkuk, duduk, merangkak, dan berdiri Nah, tahap-tahap tumbuh kembang pada anak dan remaja Bisa dilihat di sini ya Untuk perkembangan, perkembangan itu ada perkembangan motorik halus Ya, pada masa neonatus, 0-28 hari kemampuan untuk mengikuti garis tangan Bila kita memberikan respon terhadap gerakan jari atau tangan Masa bayi, 28 hari sampai 1 tahun, usia 1-4 bulan Itu sudah bisa memegang satu objek Objek dari sisi ke sisi Mencoba memegang dan memasukkan benda ke dalam mulut Memegang benda tapi terlepas Memperhatikan tangan dan kaki Memegang benda dengan kedua tangan Menahan benda di tangan Walaupun hanya sebentar Usia 4-8 bulan Mulai mengamati benda Menggunakan ibu jari dan telunjuk untuk memegang Mengeksplorasi benda yang sedang dipegang Mengambil objek dengan tangan tertang Memampu menahan kedua benda di kedua tangan secara simultan Menggunakan bahu dan tangan sebagai satu kesatuan Dan memindahkan objek dari satu tangan ke tangan yang lain Untuk usia 8-12 bulan Mencari atau meraih benda kecil Nah, bila si anak ini diberi kubus Mampu memindahkannya Mengambil, memegang dengan telunjuk dan ibu jari Dan membenturkannya Serta meletakkan benda atau kubus ke tempatnya Untuk masa anak 1-2 tahun Kemampuannya adalah mencoba menyusun atau membuat menara pada kubus Sedangkan masa prasekolah Kemampuan menggoyangkan jari-jari kaki Menggambar dua atau tiga bagian Memilih garis yang lebih panjang Dan menggambar orang Melepas objek dengan jari lurus Mampu menjempit benda Melapaikan tangan Menggunakan tangannya untuk bermain Menempatkan objek ke dalam wadah Nah, balita bisa makan sendiri Bisa minum dari cangkir dengan bantuan Menggunakan sendok dengan bantuan Makan dengan jari Dan membuat coretan di atas kertas Sedangkan untuk perkembangan motorik kasarnya Pada usia neonatus Tanda gerakan seimbang pada tubuh Dan mulai mengangkat kepala Nah, pada masa bayi 28-31 tahun Usia 1-4 bulan Itu sudah bisa mengangkat kepala Saat tengkura Mencoba duduk sebentar Dengan ditopak Mampu duduk Dengan kepala tegak Jatuh terduduk di pangkuan Ketika disopong Pada posisi berdiri Kontrol kepala sempurna Mengangkat kepala Sambil berbaring Telentang Berguling dari telentang pemiring Berusaha untuk merangkat Usia 4-8 bulan Posisi terlumpuk pada alas Dan sudah mulai mengangkat kepala Dengan melakukan gerakan Menekan kedua tangannya Pada bulan keempat Sudah mampu memalingkan kepala Ke kanan dan ke kiri Duduk dengan kepala tegak Membalikan badan Bangkit dengan kepala tegak Menumpu beban pada kaki Dengan lengan berayun Ke depan dan ke belakang Berguling dari telentang Ketengkurat Duduk dengan bantuan Dalam waktu yang singkat Untuk usia 8-12 bulan Bayi ini duduk tanpa pegangan Berdiri dengan pegangan Bangkit lalu berdiri Berdiri 2 detik Berdiri sendiri Masa anak 1-2 tahun Mampu melangkah Dan berjalan dengan tegak Sekitar usia 18 bulan Mampu menaiki tangga Dengan cara Satu tangan Dipegang Pada akhir tahun kedua Sudah mampu Berlari-lari kecil Menendang bola Mulai mencoba melompat Sedangkan masa prasekolah Kemampuan untuk berdiri Dengan satu kaki Menjelajah Membuat posisi merangkak Berjalan dengan bantuan Untuk perkembangan bahasa Masa neonatus Kemampuan bersuara Menangis Dan bereaksi Terhadap suara Atau bel Usia 1-4 bulan Kemampuan bersuara Dan tersenyum Mengucapkan huruf hidup Berceloteh Mengucapkan kata O A Tertawa Berteriak Mengoceh Spontan Bereaksi Dengan mengoceh Usia 4-8 bulan Dapat menirukan bunyi Atau kata-kata Menoleh ke arah suara Atau Sumber bunyi Tertawa Menjerit Menggunakan Vokalisasi Semakin banyak Menggunakan Kata yang Tersir Atau Atas dua Terdiri Atas dua Suku kata Dan dapat membuat Dua bunyi Vokal Yang bersamaan Seperti Be Be Nah Usia 8-12 bulan Dapat mengucapkan kata Papa Dan Mama Yang belum Spesifik Mengoceh Hingga Mengatakannya Seperti Spesifik S Dapat Mengucapkan Satu Sampai Dua kata Untuk perkembangan Perilaku Atau adaptasi Sosial Nah Usia Neonatus Adanya Tanda-tanda Tersenyum Tersenyum Dan mulai Menatap Muka Untuk Mengenali Seseorang Usia 1-4 bulan Kemampuan Mengamati Tangannya Bayi Itu Tersenyum Spontak Dan Membalas Senyum Bila Diajak Tersenyum Mengenal Ibunya Dengan Penglihatan Penciuman Dan Pendengaran Juga Kontak Waktu Tidur Dalam Sehari Lebih Sedikit Daripada Waktu Terjaga Membentuk Siklus Tidur Pamun Menangis Bila Terjadi Sesuatu Yang Aneh Membedakan Wajah Wajah Yang Dikenal Dan Tidak Dikenal Senang Menatap Wajah Wajah Yang Dikenalnya Terdiam Bila Ada Orang Yang Tak Dikenal Atau Asing Merasa Takut Dan Terganggu Dengan Keperadaan Orang Asing Mulai Bermain Dengan Mainan Mudah Prustasi Memukul Mukul Lengan Dan Kaki Jika Sedang Kesal Dan Isya 8-12 Bulan Bertepuk Tangan Menyatakan Keinginan Sudah Mulai Minum Dengan Cangkir Menirukan Kegiatan Orang Bermain Bola Atau Lain Dengan Orang Tua Baiklah Terima Kasih Sekian Materi Tentang Tumbuh Kembang Pada Anak Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat